Sholat Idul Adha 1444 Hijriah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini, ibadah solit digelar tanpa protokol kesehatan setelah Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi COVID-19. Umat muslim di kota Denpasar, Bali melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah pagi tadi di lapangan Lumintang. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung lancar dengan pengamanan dari Pecalang Desa Bancar Adat Lumintang yang turut membantu mengatur lalu lintas juga parkir kendaraan. Keberadaan para pecalang yang membantu mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha pagi tadi diwarnai nuansa toleransi antarumat beragama. Hal tersebut mendapat apresiasi dari para umat muslim yang datang ke lapangan Lumintang. Di Bali juga menghormatinya tinggi ya, toleransinya tinggi. Tidak hanya di lapangan Lumintang, para pecalang juga melakukan pengamanan dan penjagaan di sejumlah lokasi sholat Idul Adha lainnya. Pagi hari tadi, ribuan warga Palembang memenuhi Masjid Sultan Mahmud Badaruddin atau Masjid Agung Palembang dan memadati area jembatan Ampera untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Membeludaknya jemaah yang hadir membuat saf jemaah tidak beraturan di mana jemaah laki-laki dan perempuan terpaksa bercampur. Meski sudah diperingatkan oleh Imam Besar Masjid Agung, Ustadz Rashid Shidik Al-Hafiz, agar jemaah perempuan melaksanakan sholat di dalam Masjid Agung. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, tampak sampah koran bekas ala sajadah para jemaah berserakan di sejumlah lokasi. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan. Di Sidoarja Jawa Timur, ratusan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Mendaeng, Surabaya, Kecematan Waru melaksanakan sholat Idul Adha di halaman dalam rutan. Meski dalam proses menjalani hukuman, para warga binaan ini terlihat khusyuk menjalankan sholat Idul Adha berjamaah. Isi rutan kurang lebih sekarang adalah kurang lebih 1.500 orang, yang di mana 1.400-annya adalah umat muslimin. Ada tiga titik lokasi untuk pelaksanaan sholat, yaitu di aula depan, aula dalam arjan ini, aula darurat ya, kemudian di dalam blok bunian, ada dua titik lokasi. Di hari Idul Adha tahun ini, rumah tahanan kelas 1 Mendaeng, Surabaya, melakukan penyembelian hewan kurban dua ekor sapi dan sembilan ekor kambing. Hewan-hewan kurban ini berasal dari kepeduluan warga binaan rutan kelas 1 Surabaya. Rencananya, hewan kurban akan disembeli pada hari ini dan besok. Dari Denpasar Bali, Palembang, Sumatera Selatan, Sidoarjo, Jawa Timur, Tim TV One, mengabarkan.